Oke, kopernya ke belakang dulu sebenarnya ya, baga baju lagi. Oke guys, Om Mitan Arnato gimana nih, omak naik OFC kemarin? Oh iya, di jahit 5 jahitan ya Om Mitan? Apa, ulang? Sorry. Kondisi kesehatannya gimana sekarang? Kemaritnya sekejahit? Oh, iya kemarin setelah pertandingan langsung di jahit 5 jahitan dan masih belum kering kata dokternya, tunggu 4 hari baru bisa di ini, nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari kata. Witan Arnato ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin melawan gini, gimana ini ada, adakah menjadi kesuntikan orang untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia, apa aja pelajaran ini dapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya, jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah, dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiada ke satu tim ini, karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang, dan ya dari kami juga pemain, kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang, dan semoga juga sepertinya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain. Ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Banyak-banyak hal pelajaran yang kita ambil, karena juga kan kita sudah kumpul sangat lama, terus sudah satu bulan lebih ya, terus juga kita dianggap tim sebelah mata dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal, ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus, Tandu apa lagi? Ya, bersyukur juga, dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini, kita terus ingin maju lebih baik ke depannya itu. Dari sisi permainan selama ini, dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya, kalau kita, kita kan sebelumnya sudah kumpul juga ya masih ada training camp, jadi berapa haripun kita sudah mengalami kecocokan lah, karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya itu aja sih. Ya, karena juga mungkin, karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi kemistri kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih, dan kita semua paham satu sama lain. Ernando, kemarin gimana melihat kita menjadi kapten memimpin pasal agal lawan gini, melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus, Pak, gimana nih? Jadi, Kap, pertama kali, perasaannya seperti apa, beban sih jadi kapten kemarin pasal agal gini. Kalau dulu, kalau dulu. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan, semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten, menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama kucin, jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan. Kalau saya, siapapun yang jadi kapten, saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu, kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah yang memimpin kita di lapangan itu saja sih. Pesan untuk supporter yang sempat, kan waktu lawan Irak, ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu? Atau sebagainya? Tidak ada sih, kalau menurut saya kan kita semua sekarang, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang kita lagi berkembang ke hal positif, jadi semoga juga supporter juga bisa men-support lebih baik lagi, kalau pun mengkritik, ya mengkritik yang lebih positif lagi, ya mungkin seperti itu saja. Terima kasih, bang.